Pengusaha asal desa Selinsing, Gantung, Belitung Timur, Edi Nirwandi, memberikan bantuan kepada masyarakat di tujuh desa di Belitung Timur. Bantuan itu berupa barang senilai 35 juta rupiah. Edi mengatakan, bantuan itu di antaranya yaitu pelang nama kuburan desa, bantuan paket sembako di sejumlah masjid, ratusan kepingseng, hingga mesin rumput. Dia menuturkan, bantuan-bantuan semacam ini rutin ia berikan kepada masyarakat di desa-desa tempat dia berusaha. Bantuan ini, lanjutnya, sudah diberikan sejak 2016 lalu. Alhamdulillah bisa berbagi kepada sesama. Tujuannya hanya untuk berbagi dan peduli ke sesama, tidak ada bentuk ria atau apapun, kata Edi. Beberapa tahun lalu, Edi diketahui membeli ambulans untuk dipakai oleh warga jika ingin mengantar berobat ke Tanjung Pandan atau menjemput pasien yang sakit. Ia dulu pernah memecah celengan dan dibelikan ambulans. Alhamdulillah ini bentuk kepedulian kami untuk sesama, kata Edi yang merupakan penyandang disabilitas ini. Tidak hanya sendirian, Edi juga mengajak mitra-mitranya agar juga memberikan sedikit penghasilan usahanya kepada masyarakat sekitar. Bantuan itu sebagai ucapan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mendukung usahanya. Sebelumnya, Edi juga diketahui pernah melakukan aksi sosial yakni pembangunan masjid di Simpang Renggiang dan Musala di sebelah Polsek Gantung. Aksi sosial itu dilakukannya semata-mata untuk membantu masyarakat supaya makin banyak lagi yang merasakan manfaat darinya. Dia menyebut, sebagian hasil usahanya ditabung untuk disedekahkan kepada mereka yang membutuhkan. Dia berharap dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikannya bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, serta dirinya bisa berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat. Semoga ke depan bisa memberikan bantuan lebih banyak lagi, kata Edi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.